Zainuddin Amali resmi melakukan serat terima jabatan atau sertijab kepada Menko PMK Muhajir Effendi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Menpora. Selain mengapresiasi kinerja Zainuddin Amali selama menjadi Menpora, Muhajir berkomitmen dalam mengemban tugas sebagai PLT Menpora hingga Menpora definitif terpilih. Serat terima jabatan dilaksanakan di Gedung Kemenpora Senayin, Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023. Muhajir menyatakan akan mengemban amanah presiden sebagai PLT Menpora dan akan fokus sebagai salah satunya penyelenggaraan SEA Games dan Piala Dunia U20. Ia juga berharap agar Menpora definitif segera terpilih agar dirinya tak terlampau lama mengisi kekosongan jabatan Menpora sebab program di Kemenko PMK cukup banyak dan harus segera diselesaikan. Zainuddin Amali menjabat Menpora sejak Oktober 2019 dan mundur dari posisinya karena terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Dari saya sebagai Menpora yang sudah menyampaikan pengunduran diri dan sudah disetuju oleh Bapak Presiden sehingga Bapak Presiden mengeluarkan keputusan Presiden pada tanggal 13 Maret 2023 kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Ependi. Dan tugas saya sekarang adalah memastikan bahwa proses transisi dari beliau nanti kepada Menteri yang definitif akan berjalan dengan baik dan apa yang telah diperintis oleh beliau akan dilanjutkan oleh Menteri yang berikutnya. Saya kira itu. Meneruskan urusan-urusan atau program-program yang jangka pendek ini termasuk ya Sikim ke-20. Terima kasih telah menonton!